AKBP Muad pimpin upacara serah terima jabatan para kasat dan polsek di halaman MAPORES Kepelawan Mentawai pada hari Sabtu lalu, tanggal 24 September 2022. Usai pelaksanaan serah terima jabatan ke Polres AKBP Muad menyampaikan, serah terima jabatan yang dilaksanakan di jajaran Polres Kepelawan Mentawai ini merupakan hal yang wajar dalam sistem pembinaan karir setiap anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Dengan adanya sertizap di lingkungan Polri, mengandung makna penting dan strategis ditinjau dari upaya Polri untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan menjalankan perintah dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab. Mutasi para kasat dan polsek di jajaran Polres Kepelawan Mentawai tersebut berdasarkan surat-surat telegram Kapolda Sumber terkait tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polda Sumber. Di samping itu, Kapolres menambahkan dengan sertizap ini regenerasi kepemimpinan yang diharapkan dapat membawa ide-ide baru dan mampu menciptakan langkah-langkah kreatif dan inovatif dalam menjalankan roda organisasi. Ada pun pejabat yang melaksanakan sertizap di antaranya Kasat Reskim Ibtu Doni Putra SHMH digantikan Azmahu Suwaril SH dan jabatan baru Doni Putra sebagai PS Dangki Dalmas II Sipasidal Subdit Dalmas Dit Sapabda Pol Dasumber. Selain itu juga, Kasat Res Narkoba AKP Henry SHMH digantikan oleh Ibtu Jufri Syam SH dan jabatan baru Henry diamanahkan sebagai Kapolsek Siberut. Selain itu, Kasat Lantas Ibtu Roni SSHMH digantikan Ibtu Desmetri dan jabatan baru Roni sebagai PS Power SI SIM Sublit Regiden DIT Lantas Pol Dasumber. Kasat Reserse, Kasat Narkoba, Kemudian Kapolsek Siburut, Kapolsek Sikakap sama Kasat Lantas. Kasat Narkoba, Terima Kasih Lantas. Selain itu, pada pejabat yang lama yang sudah bau-bau bersinergi. Kita solid di sini, selama ini memberikan tugas pengabdian loalitas yang terbaik kepada Kuras Memutha. tentunya sudah memberikan warna yang positif memberikan energi yang positif untuk kemajuan kekuasaan seperti Pakasat Lantas yang lama Pakasat Lantas yang lama banyak ide-ide terbusan-terbusan kreatif seperti Simpli Leng atau Sim Akung kemudian rencananya juga akan diadakan ditarik ya samsat kita yang dari kita kan selama ini kan gabung di tepi ya karena rencana memitartarik kreatifnya mudah-mudah bisa terwujud itu juga dari Pakasat Lantas Pakasat Lantas yang baru saya kira saya berharap juga bisa meneruskan yang melanjutkan sebaik ini guna penelitian saya kira untuk yang baru saya berharap kita menyusulkan diri dengan lingkungan segera beradaptasi segera menyusulkan diri dengan lingkungan strategik yang ada di lingkungan prospokal mentah baik itu secara internal maupun juga secara eksternal segera beradaptasi dengan masyarakat kemudian tokoh agama tokoh masyarakat yang tentunya itu ada mitra kita yang harus kita rangkul untuk sama-sama bisa mendukung untuk menciptakan merupakan aktif mas di porsk saya baru mutasikan baru selesai setiap siang ini ya tentu saya selaku kaposet yang baru di seberut tentu saya benahi dulu benahi ke dalam dulu saya benahi anggota dulu kantor kemudian setelah itu tentu kita mengarah untuk keamanan ketetipan masyarakat terutama di seberut mungkin ada kasus banyak kasus menonjol seperti cabul kemudian juga narkoba juga banyak di sana itu secara perlahan-lahan kita benahi untuk kita melakukan tindakan hukum tapi awal ini tentu saya akan melakukan sosialisasi dulu himbauan kepada masyarakat untuk tentang masalah tindak pidana yang terjadi di sana si polsek si berut saya rasa kekuatan personil sudah cukup sudah cukup mengingat juga kalau di Polres Kepulauan Petawa ini kalau anggota tentu kekurangan tapi dengan kekurangan itu kita coba untuk meminitnya anggota tugas anggota bagaimana supaya anggota ini bisa maksimal kerjanya kita harapkan seperti itu oke terima kasih sebelumnya kami dari pejabat baru di jajaran Sara Skrim Kepulauan yang Tawai saat ini mungkin kedepannya dalam pelaksanaan tugas kami akan mendukung apa yang menjadi kebijakan dari pejabat lama dan kami juga meminta dukungan daripada peran antif masyarakat untuk menjaga harkam kitmas di wilayah khususnya di Perubatan Kepulauan Muntawai terkait dengan banyaknya perkara-perkara yang ada seperti di wilayah Kepulauan Muntawai dari data yang demikinya mungkin perkara cabur mungkin kedepannya kita akan bersinergi sama Sardimas untuk memberikan pembawaan ataupun penuluhan yang tepat bagi masyarakat di Kepulauan Muntawai agar mengurangi atau lebih lebih menekan angka dari perkara-perkara yang melibatkan percambulan mungkin itu ya Dari Kabupaten Kepulauan Muntawai Rikara Yuningsih Top Sumbar TV mengabarkan Kepulauan Kepulauan